PEMBICARA 1 Di tengah selungkai kabar penyebab kandasnya Asmara Wan Guritno dan Sabda Ahesa yang belum sepenuhnya jelas terungkap, kabar lain justru datang lebih mengejutkan. Wulan secara diam-diam telah melayangkan tugatan terhadap mantan pacarnya ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Entah ini merupakan buntut dari kandasnya hubungan mereka atau bukan. Namun yang pasti, tugatan perdagak perihal tuntutan pengembalian dana talangan senilai Rp396.150.000 yang dipinjam Sabda pada tahun 2023. Seperti menyeruak akar persoalan yang selama ini tertutup. Benarkah ada hutang dibalik putusnya hubungan Wulan dan Sabda? Jadi sesuai dengan daftar di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, telah masuk gugatan perbuatan warna hukum dalam gugatan sederhana dari penggugat atas nama Sri Wulan Dari atau alias Wulan Guritno ya, kepada gugat Sabda Yagra Ahesa. Hakim tersebut telah menetapkan hari sidang yang pertama, Kamis 22 Februari 24. Artinya sidang itu sudah berlangsung Kamis kemarin untuk sidang yang pertama, tapi tergugat tidak hadir. Nah, karena tidak hadir, kemudian Hakim menunda persidangan untuk hari Kamis tanggal 29 Januari besok. Terseretnya nama Sabda Ahesa dalam gugatan perbuatan melawan hukum, pada akhirnya menelisih kelebih jauh perihal duduk persoalan yang terjadi. Sabda diduga meminjam uang dalam jumlah besar saat masih menjalani hubungan dengan Wulan Guritno. Uang tersebut digunakan untuk keperluan merenovasi rumah. Namun sering berjalannya waktu, Sabda tak kunjung menempati janji untuk melunasi hutang tersebut. Bahkan usut punya usut, ternyata uang jumlah besar tersebut hanya dipergunakan untuk merenovasi beberapa bagian rumah. Sesuai dengan dalil posita gugatan murgat, digunakan untuk renovasi rumah. Itu rumah ini rumahnya tinggal cuma Sabda atau gimana? Iya. Dari kapan udah disini? Dari kecil ya. Sudah lama ya, kalau sudah lama renovasinya ya, kalau kita mah tahunya cuma ngedet pagar gitu ya. Iya, iya, apa, ganti pagar maksudnya kali ya, intinya itu. Kesan kemarin posisinya? Kalau nggak salah, iya. Sulit untuk tidak menduga bahwa keputusan leluan memberikan pinjaman kala itu, dikarenakan rumah yang ingin direnovasi Sabda adalah rumah masa kecilnya. Sebab, menurut pengakuan orang-orang sekitar, di rumah inilah Sabda tinggal bersama adiknya, pas kesang bunda membina keluarga baru. Tapi sayang, niat bayi pulang justru disalahartikan. Jangankan melepati janji melunasi hutang. Sampai saat inipun, keberadaan Sabda sendiri tidak diketahui. Bahkan saat tim insert mendatang di rumahnya, rumah tersebut tampak sepi seperti tanpa penghuni. Namun di sosial media, ibu dan Sabda justru eksis mengomentari status Sabda seolah-olah dia ada masalah. Sampai saat inipun, keberadaan Sabda tersebut tampak sepi seperti tanpa penghuni. Kalau enggak sendiri, kalau enggak sama adiknya kali ya. Sungguh ironis, belum cukup dalam mengarungi sabudera cinta, gelombang asmara wulan guritno dan Sabda ahesah memudar gelorannya, lalu melebur mencapai ambang perpisahan. Tapi bila kembali ke masa bahagia dulu, betapa berwarnanya jalinan asmara wulan dan Sabda saat itu. Meski terpaut jarak usia 15 tahun, wulan dengan bangganya mengenalkan Sabda pada teman-teman aktis, sebagai pasangan terbaiknya saat itu. Jadi gimana nih rasanya? Gejolak aula mudanya? Berapa sih bedanya berapa tahun? Badan-badan Nabi Muhammad dan Sidi Hadid. 15 tahun? Kata dia kalau minta gue. 15 tahun? Obrolnya nyambung nggak sih kalau 15 tahun gitu? Nyambung karena dia oksel. She's hot, thanks. Di semping Sabda, bulan tak hanya cantik secara fisik, tapi juga bahagia lahir dan batin. Aurangnya memancarkan pesona yang memikat mata banyak orang. Bahkan diakui teman-temannya, bulan banyak berubah sejak tanpa dalam pelukan Sabda. Termasuk soal pola hidup sehat, bulan banyak belajar dari sang kekasih. Itu udah ada penjelasannya ya tadi ya? Karena Sabda juga. Karena ya tadi pola hidup dia, gue juga kebawa, walaupun dulu pola hidup gue juga, gue senang pola hidup sehat. Cuman nggak seteratur sekarang. Lebih teratur karena ya gue punya pak, pak, iya gitu. Sungguh apa yang manis di awal, ternyata tak selalu bertahan lama. Terbual dengan pesona rupa, justru malah menditi kehancuran. Seperti hanya cerita Asmara Wulan dan Sabda. Mimpi untuk tetap bersanding bahagia sampai pelaminan, nyatanya pupus di tengah jalan. Tak hanya momen kebersamaan mereka yang hilang dari sosial media. Komunikasi Wulan dan Sabda pun pupus, hingga akhirnya tersingkat punggatan hutang, senilai 300 juta lebih di pengadilan. Dan yang mengejutkan, sejak tak bersama Wulan, penampilan Sabda pun berubah. Jaris melihat Sabda yang rapi, tertata penuh karisma seperti masih mencari kekasih Wulan. Geger deh, geger. Emang ya, bener kata orang, kalau yang paling kita sayang, bisa aja berbalik jadi alasan buat kita berperang. Kayak Wulan Goritno dan Sabda Ahesani. Pada tau kan, kalau Wulan dan Sabda udah gak bareng, padahal di awal hubungan mereka go public, udah jadi pembicaraan, gunjang-ganjing sana-sini, ya gimana enggak. Pada shock lah, lihat umur mereka yang terpulau jauh, ditambah kontras umur mereka gak mempengaruhi kebucinan mereka. Belum juga setengah tahun pacaran aja, kisah cinta mereka yang dimulai pada Maret 2022 kemarin, emang kelihatan besar banget. Sampai dikenalin tau gak sih, Huir sama temen satu geng artis Wulan. Lihat-lihat, basah lihat Wulan balik ke masa-masa SMA gak sih? Ini gimana nih rasanya? Gejolak awla mudanya, berapa sih bedanya berapa tahun? Madaikan Nabi Muhammad dan Siti Hadidja. 15 tahun? Kata dia orang-orang terbue. 15 tahun. Ngobrolnya nyambuh gak sih kalau 15 tahun gitu? Nyambuh karena dia oksol. Aduh ini loh acara. Gak cuma sekedar ngomongin di belakang, pas mau datang jemput Wulan di acara yang sama pun, Sabda kelihatan santai dan gak kaku sama sekali diserang pertanyaan bertubi-tubi dari temen-temennya Wulan. Orang Jawa sendiri, Sabda mah asik aja, nyendok makanan di sebelah Wulan yang wajahnya udah memerah karena malu. Pagi mau nanya, yang menangkannya ini dan ngomongin apa, ayah? Ah sayang, semua itu hanyalah kisah romantis yang sudah usang ya, pahamnya Sainser. Mau gak mau, suka gak suka, di ujung kandasnya hubungan, mereka harus menerima bahwa publik dengan mudah mencium, ada yang gak beres di antara Sabda dan Wulan. Kayaknya karena terlalu kentara ya, dengan perbedaan waktu mereka emang baik-baik aja, selalu mengisi momen demi momen bersama, namun di awal Juni, mereka hilang absen dari acara pasangan masing-masing. Lalu, habiskah semua rasa cinta dan kasih sayang itu, hingga Wulan melayangkan gugatan perdata kepada Sabda Ahesa. Jadi, sesuai dengan data di SIPP penggantiannya Tidara Sartamnya, telah masuk gugatan perbuatan warah hukum dalam gugatan sederhana dari penggantian tersenama Siri Pulang Dari atau Alihah Tulang Dino, yang kepada gugat Sabda Yagera Ahesa. Kemudian, gugatannya itu adalah gugatan yang intinya di dalam posita disebutkan bahwa gugat terbuka telah melakukan perkuatan maaf hukum berkait dengan dana tarangan disermilai 396.150.000. Kalau sesuai dengan dalil posita gugatan gugat, digunakan untuk rektronofasi. Dan hakim tersebut telah menetapkan hari sedang yang pertama, Kamis 22 Februari 24. Artinya sedang itu sudah berlangsung Kamis kemarin untuk sedang yang pertama, tapi terbuka tidak adil. Karena tidak adil, kemudian hakim menunda persidangan untuk hari Kamis tanggal 29 Januari besok. Untuk agenda... Maaf, tadi baru 6 Januari. besok 29 Februari. Dan gugatan sederhana ini kan sudah diatur tentang wakumnya yaitu hanya 25 hari kerja, dimulai secara sedang terlama kehadiran kedua wakil. Atau nanti misalkan terbuka tidak adil setelah dipanggil dua kali secara sak dan membangun di hari maka tentu akan dilaksanakan dengan acara prospek atau tanpa kegiatan terbuka. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton